Kisah seputar Islam dalam kehidupan wanita yang ikut dalam pertempuran Bani Mustolik, lebih besar dari semua kemungkinan. Beliau berhasil merdeka dan membebaskan umatnya dari tawanan, dan Allah SWT memuliakannya dengan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ia termasuk di antara wanita yang ditahan sebagai tawanan dalam pertempuran Bani Mustolik. Ia adalah putri pimpinan kaum yang mempunyai nama asli Buroh binti Al-Harij, yang ditawan oleh Sabit Ibn Qais al-Ansuri, salah satu kesatria pertempuran. Dalam sejarah Islam, dikisahkan bahwa Juwairiyah binti Harij R.A. pernah berkata, Tiga hari sebelum kedatangan Nabi SAW, aku bermimpi melihat bulan seakan berjalan dari Yasrib dan jatuh ke pangkuanku. Namun, aku tidak mau memberitahukan mimpi itu kepada seorang pun sebelum Rasulullah datang. Ketika kami tertawan, aku mengharapkan mimpi itu. Selanjutnya, Rasulullah membebaskanku dan menikahiku. Jadi, mimpi itu pun telah menjadi kenyataan. Juwairiyah binti Al-Harij umul mu'minin adalah junjungan Bani Mustolik, wanita yang bertakwa, suci, husu, dan ahli ibadah ini merupakan wanita yang cantik dan rupawan. Ia juga keturunan orang-orang baik dan keturunan bangsawan. Ia adalah Baroh binti Harij. Namanya adalah Baroh. Namun, setelah menikah dengan Nabi, Nabi Muhammad memberinya nama Juwairiyah. Alasannya, ia tidak senang jika dikatakan Rasulullah keluar dari rumah Baroh. Suatu ketika, Rasulullah mendengar berita bahwa Al-Harij pimpinan Bani Mustolik menghimpun siapa saja yang kuat di antara kaumnya maupun seluruh bangsa Arab untuk menyerang Rasulullah. Karena itu, Nabi Muhammad mengirim Bureidah ibn Hasbib untuk mencari tahu hal itu dan mengintai sejauh mana persiapan mereka untuk berperang. Bureidah segera meninggalkan Madinah menuju Bani Mustolik. Mereka adalah bagian dari Bani Huzza'ah yang memiliki suatu mata air yang dikenal dengan nama Al-Muraisi. Mata air itu terletak di sedut Qodid, tempat berdirinya berhala manat. Tuhan suku Aus dan Huzroj sebelum Allah melimpahkan cahaya iman ke dalam hati mereka dan Tuhan suku Huzza'ah yang bertahan dengan agama mereka. Bureidah bisa melihat situasi Bani Mustolik dan seberapa besar pasukan yang telah berkumpul untuk menyerang Rasulullah SAW. Mereka dipimpin oleh Panglima Al-Harij. Bureidah segera menghadap Rasulullah SAW untuk memberitahukan tentang persiapan Bani Mustolik yang hendak menyerang. Karena itu, Rasulullah memerintahkan agar menyiapkan pasukan dan persenjataan. Setelah itu, Rasulullah SAW keluar untuk menyambut Bani Mustolik dengan didampingi oleh salah satu istrinya, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah bertemu dengan Bani Mustolik di Al-Muraisi. Lalu terjadilah peperangan yang berakhir dengan kekalahan Bani Mustolik. Unta dan domba-domba mereka digiring. Para wanita mereka tertawan. Dan salah satu wanita yang menjadi tawanan adalah Baroh binti Harij, pimpinan dan junjungan kaum Bani Mustolik. Rasulullah SAW memerintahkan agar para tawanan itu dibelenggu dan dikenakan burdah. Selanjutnya, para tawanan dibagi-bagikan di antara kaum Muslimin. Kabar gembira dari Al-Muraisi ini, kemudian disampaikan kepada penduduk Madinah oleh Rasulullah SAW dengan mengutus Sa'labah atau I untuk menyampaikannya. Baroh binti Harij atau Juwiriya, sebagaimana panggilan yang diberikan oleh Rasulullah, menjadi bagian untuk Sabit Ibn Khois dan saudara sepupunya. Sabit memberikan beberapa pohon kurma miliknya kepada sepupunya yang ada di Madinah untuk menebus bagiannya kepada Baroh. Namun, Baroh menghendaki untuk merdeka dan melakukan akad mukatabah, yaitu perjanjian untuk memerdekakan budak dengan syarat yang disepakati dengan Sabit, yakni dengan membayar sebanyak sembilan keping emas. Namun, Baroh sadar bahwa dirinya tidak mampu membayar tuntutan tersebut. Karena itu, ia menghadap Rasulullah untuk melaporkan persoalan yang ia alami tersebut. Saat itu, Nabi SAW sedang berada di kamar Aisyah. Jua Riyah datang dan meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Begitu melihat Jua Riyah di depan pintu kamar, Aisyah merasa tidak senang jika wanita ini menemui Rasulullah. Ia sadar bahwa Rasulullah akan melihat seperti apa yang ia lihat pada Jua Riyah. Seorang gadis berusia 20 tahun, cantik, memiliki kepribadian yang mempesona, dan menarik hati. Siapapun yang melihatnya, pastilah jatuh hati kepadanya. Lalu Baroh pun menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita muslimah, karena telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Baroh ibn Harits, pemimpin dari kaumku. Kini kami mengalami sebagaimana yang telah engkau tahu. Aku jatuh menjadi budak bagian Sabit ibn Khois dan saudara sepupunya. Selanjutnya, Sabit menebusku dari saudaranya itu dengan beberapa pohon kurma di Madinah. Ia menjanjikan untuk memerdekakanku dengan syarat yang tidak bisa kupenuhi. Karena itu, aku memohon pertolongan kepadamu untuk membayar akad mukatabah ini. Hati Rasulullah SAW tersentuh mendengar apa yang dikatakan oleh Baroh. Karena itu, beliau bertanya, Apakah engkau mau yang lebih baik daripada itu? Baroh bertanya dengan penasaran, Apakah itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Aku akan membayar mukatabahmu dan akan menikahimu. Wajah Baroh yang jelita itu berbinar bahagia, tetapi ia masih belum percaya bahwa dirinya akan lepas dari penghinaan. Ia pun segera menjawab, Aku mau, wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, Aku akan melakukannya. Lalu Rasulullah melunasi perjanjian mukatabah yang disyaratkan oleh sabit. Beliau memerdekakan Baroh lalu menikahinya dan memberinya nama Juwiriya. Dengan menikahi Baroh, Rasulullah menghendaki agar Bani Huza'ah menjadi besan beliau dengan harapan bahwa hal itu akan membuat mereka bisa menerima Islam. Ketika kaum muslimin mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah menikahi Juwiriya, mereka berkata tentang Bani Mustolik. Mereka adalah besan Rasulullah SAW. Selanjutnya, kaum muslimin melepaskan para tawanan yang mereka kuasai. Atas pernikahan Rasulullah dengan Baroh tersebut, ada 100 tawanan Bani Mustolik yang dibebaskan. Karena itu, tidak ada wanita yang mampu turut memberi berkah besar untuk kaumnya melebihi Baroh. Ketika menggambarkan kecantikan Juwiriya, Sayyidah Aisyah mengatakan, Juwiriya adalah wanita yang cantik dan manis. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati kepadanya. Suatu kali ia mendatangi Rasulullah untuk meminta bantuan dalam urusan muka tabah bagi dirinya. Demi Allah, begitu melihatnya di depan pintu kamar, aku merasa tidak senang melihatnya. Aku pun tahu bahwa Rasulullah SAW akan melihat seperti yang aku lihat. Demikianlah tawanan yang cantik dan seorang putri dari junjungan Bani Mustolik, Juwiriya binti Harits, akhirnya menjadi madu bagi Aisyah R.A. Juga para umahatul mu'minin yang lainnya yang menjadi istri Rasulullah. Dalam sebuah riwayat menggambarkan bagaimana kekuatan iman Juwiriya dan sejauh mana cintanya kepada Rasulullah. Ia mengisahkan. Ayah Juwiriya, Al-Harits, mendatangi Rasulullah SAW kemudian berkata, Sesungguhnya putriku adalah tawanan yang tiada duanya. Namun, aku terlalu terhormat untuk itu. Rasulullah SAW pun bersabda, Bagaimana menurutmu jika kami memberinya pilihan? Tidakkah engkau menerima? Al-Harits menyahut. Baiklah. Ia pun menghampiri Juwiriya dan memberikan pilihan kepadanya. Juwiriya menjawab, Aku memilih Allah dan Rasulnya. Dalam kitab siroh meriwayatkan bahwa Al-Harits kemudian masuk Islam diikuti oleh dua putranya serta sejumlah orang dari kaumnya. Disebutkan pula bahwa Sayyidah Juwiriya R.A. sebelum menjadi tawanan adalah istri dari Musafi Ibn Sofyan Al-Mustaliki. Demikianlah Sayyidah Juwiriya, seorang umul mu'minin yang hidup dalam rumah tangga Nabi SAW bersama para istri Nabi Muhammad yang lainnya. Ia mendapat limpahan cahaya ke Nabian, ilmu, iman, dan hadis-hadis Rasulullah SAW hingga menjadi salah satu periwayat hadis Dari Juwiriya diriwayatkan dari hadis dalam Syih Bukhari dan dua hadis dalam Sohih Muslim. Beberapa perawi yang meriwayatkan darinya adalah Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan masih banyak lagi. Juwiriya hidup hingga masa kohalifahan Muawiyah dan wafat pada tahun 56 Hijriya. Jenazahnya disolatkan oleh Marwan Ibn Hakam, seorang wali yang setingkat gubernur di Madinah Al-Munawaroh saat itu. Juwiriya wafat pada usia 70 tahun. Sumber lain menyebutkan bahwa Juwiriya wafat pada tahun 56 Hijriya dalam usia 56 tahun. Semoga Allah merahmati umul-muminin Juwiriya binti Al-Harij karena pernikahannya dengan Rasulullah SAW telah membawa berkah dan kebaikan yang langsung dirasakan oleh kaumnya serta keluarganya. Karena Juwiriya lah dan atas kekuasaan Allah, mereka berpaling dari kehambaan, kemusyrikan dalam wilayah kemerdekaan dan mendapat cahaya Islam serta kejayaan. Selamat menikmati umul-muminin Juwiriya. Selamat menikmati umul-muminin Juwiriya.